Sejarah berdirinya Pusat Pengendalian Pembangunan Eko Region Bali dan Nusa Tenggara. Berdasarkan Gepres No. 23 tahun 1990, dibentuklah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapedal yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kantor Bapedal ini berkedudukan di Jakarta, yaitu Gedung Artaloka di Jalan Sudirman. Keberadaan Bapedal daerah pertama kali tahun 1995 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapedal No. 136 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Bekerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah Terdapat tiga wilayah di Indonesia pada waktu itu, yaitu Bapedal wilayah satu berkedudukan di Pekanbaru yang wilayah kerjanya meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Bapedal wilayah kedua yang berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi Bali, NTB, dan NTT dan Timur-Timur pada waktu itu. Bapedal wilayah tiga berkedudukan di Ujung Pandang atau Makassar dengan wilayah kerja mencakup provinsi di Pulau Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bapedal wilayah dua pertama kali beroperasi dengan menyewa sebuah perkantoran tepatnya di Jalan Bypass Mulah Rai No. 105 Sanur dan Pasar Bali. Kemudian, pada tahun 2000, Bapedal wilayah dua berubah namanya menjadi Bapedal Regional II dengan cakupan wilayah kerja yang masih sama, kecuali yaitu Timur-Timur yang memisahkan diri dari NKRI. Perubahan ini berdasarkan pada Keputusan Kepala Bapedal No. 139 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja badan pengendalian dampak lingkungan. Pada tahun 2000, lokasi kantor pindah ke komplek perkantoran yang beramat, beralamat di Jalan Insinyur Juanda No. 2, Niti Mandala, Renon, dan Pasar Bali. Seiring dengan perkembangan Kelembagaan Lingkungan Hidup, keluarlah Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2002 dan Kepres No. 4 Tahun 2002, maka pada tahun 2002, badan pengendalian dampak lingkungan dilebur dalam Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, keberadaan Bapedal Regional di daerah mengikuti bentuk kelembagaan LH yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu berada di bawah Deputi Bindang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan, bentuk yang menjadi asisten deputi urusan wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Tahun 2005, kembali terjadi restrukturisasi organisasi ASDEP wilayah Bali dan Nusa Tenggara, berubah menjadi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara, atau sering disingkat PPLH Regional Bali dan Nusa Tenggara. Pembentukan PPLH Regional ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dalam Kepres tersebut juga dibentuk dua kantor PPLH Regional Baru yang berlokasi di Yogyakarta dan Balikpapan, PPLH Regional yang berlokasi di Yogyakarta yang membawahi dan mempunyai wilayah kerja di Provinsi di Pulau Jawa. Sedangkan PPLH Regional Kalimantan yang berpendudukan di Balikpapan mempunyai wilayah kerja seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, struktur organisasi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara berubah menjadi Pusat Pengelolaan Eko-Region Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup atau yang sering disebut dengan PPE Bali dan Nusa Tenggara. Pusat Pengelolaan Eko-Regional Bali dan Nusa Tenggara memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan koordinasi dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah Eko-Regional Bali dan Nusa Tenggara dengan wilayah kerja mencakup tiga provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Januari 2015 menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, pada bulan April 2015, PPE Bali dan Nusa Tenggara mengalami perubahan nomenklatur dari Pusat Pengelolaan Eko-Regional Bali dan Nusa Tenggara menjadi Pusat Pengendalian Pembangunan Eko-Regional Bali dan Nusa Tenggara P3EBN Perubahan ini berlaku sejak keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Rata Kertia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun pimpinan, mulai dari awal berdirinya hingga kini adalah 1. Insinyur Rahmat Rani DPLSE, Kepala Bapada Wilayah 2 Tahun 1996-1999 2. Insinyur T. Syahrul, Kepala Bapada Regional 2 Tahun 1999-2000 3. Dr. Randes Ketut Mulyarta MT, ASDEP Wilayah Bali dan Nusa Tenggara tahun 2000-2003 4. Dr. Randes M. Zulfahri, ASDEP Wilayah Bali dan Nusa Tenggara tahun 2003-2005 5. Insinyur R. Sudirman MM, Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara tahun 2005-2010 6. Insinyur Bambang Widiantoro, Kepala Pusat Pengelolaan Eko Regional Bali dan Nusa Tenggara tahun 2010-2011 5. Rosa Vivin Ratnawati SH MSD, Kepala Pusat Pengelolaan Eko Region Bali dan Nusa Tenggara tahun 2011-2012 6. Dr. Randes Dasrul Chaniago MM-MEMH, Kepala Pusat Pengelolaan Eko Region Bali dan Nusa Tenggara tahun 2012-2014 7. Insinyur Novri Zaltahar IPM, Kepala Pusat Pengelolaan Eko Region Bali dan Nusa Tenggara tahun 2014-2014 7. Insinyur Bambang Widiantoro, Kepala Pusat Pengelolaan Eko Region Bali dan Nusa Tenggara tahun 2015-2014 Sampai dengan sekarang 7. Bambang Widiantoro, Kepala Pusat Pengelolaan Eko Region Bali dan Rahmato 28. blah da beh light air eh? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton